KULAT TEKERING Kulat atau jamur hitam banyak ditemukan di hutan pada batang-batang pohon yang lembab. Tenang, jamur hutan ini tidak beracun kok. Beda sama jamur hitam yang ada di India. Hanya orang-orang asli Dayak yang tahu di mana kulat ini bisa ditemukan. Karena jenis jamur ini memang kurang populer buat dimakan. Hanya dibutuhkan saat tradisi kulat tekering saja. Nah, ibu-ibu di sini biasa meletakkan kulat di atas ayunan adik bayi. Cara ini dipercaya bisa menjaga anak bayi dari gangguan. Kalau untuk balita yang belajar jalan, kulat harus diongskan dulu ke kedua kakinya. Cara ini juga dipercaya bisa membantu anak balita bisa cepat jalan loh. Tuh, ajaib kan? Ya, percaya atau tidak? Yang jelas tradisi ini sudah ada sejak lama dan banyak yang berhasil.